Yang menakutkan bukanlah orang lain menipumu, tapi dirimu memanipulasi kemampuanmu sehingga mengatakan bahwa engkau tidak pernah mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wasahlan di channel keluarga bunai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Tiga hal yang melenakan hati perempuan ya, yaitu gajian, gombalan, juga wawangian. Oh salah ya, tapi serius nih ya bunai lagi seneng banget pake diffuser ya model stick kayak gini. Harganya tuh sekitar 15-18 ribuan, terus kalo refillnya tuh 24 ribu, isinya 260 mili. Wanginya lebut banget, gak terlalu nusuk hidung, tapi aromanya tuh kayak samar-samar gitu ya. Nah ini sih cukup banget untuk membangkitkan mood bunai kalo lagi bikin konten kayak gini temen-temen. Nah temen-temen yang mau samaan boleh ya, nanti linknya bunai taruh di description box. Atau temen-temen bisa langsung nih liat-liat di IG keluarga Neskot bunai. Bunai tuh biasanya rekomendasi beberapa produk yang emang bunai udah beli, bunai udah coba, terus bunai rekomendasi biasanya sih bunai taruh di IG story kayak gitu ya. Oke jadi untuk hari ini langsung aja nih ya, karena bunai ini dabing tepat pukul 7.25. Bunai-bunai bisa tayang hari ini juga ya, mari kita dabing dengan proklamasi ya kan. Dengan waktu seksama dengan tempo yang sesingkat-singkat ya. Oke jadi hari ini bunai mau ngasih info bagaimana kita menambah aset tanpa ribet temen-temen. Jadi ini adalah 5 langkah untuk kita bisa menambah aset meskipun kita mungkin memiliki penghasilan yang stuck. Iya mungkin penghasilannya gak bertambah, tapi asetnya bisa bertambah. Kita berharap 5 langkah ini yang kita lakukan tidak hanya menambahkan aset, tapi menambahkan berkah juga untuk rejeki. Amin. Waduh langsung aja nih kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah menabung. Otomatis ya menabung ini lagi populer banget, banyak banget metode yang ditawarkan. Mulai dari kalender, pecahan, bertingkat, serdadu ya kalau di video bunai. Tapi balik lagi ya sesuaikan dengan pertama penghasilan, yang kedua kepribadian, yang ketiga sejarah masa lalu. Kenapa bunai selalu bilang menabung ini berkaitan dengan sejarah masa lalu? Karena ada orang-orang yang memang dulunya dia merasa hidupnya susah banget, dia merasa mau makan aja tuh ayam dibelah dua, maksudnya ayam satu potong ya bukan satu ekor. Kalau satu ekor dibelah dua mah bukan trauma masa lalu, tapi bahagia selalu ya. Oke jadi lanjut ya, kenapa bunai selalu bilang ayo yang namanya menabung itu bukan sulap. Jadi ketika dibilang 2 ribu menjadi 12 juta, yang ditabung tetap 12 juta dalam pecahan 2 ribu, bukan menyulap 2 ribu menjadi 12 juta. Itu yang harus ditekankan di mindset kita. Nah bunai selalu bilang ya di video-video bunai sebelumnya bahwa bagi bunai pribadi, menabung itu bukan menimbun kekayaan, tapi membangun kebiasaan dari dijajahnya kita. Waduh, udah mulai kayak undang-undang. Tadi di depan kayak proklamasi, di tengah kayak undang-undang. Mudah-mudahan nanti di akhir gak kayak Pancasila ya teman-teman. Oke jadi lanjut ya. Jadi menabung ini membangun kebiasaan kita dari dijajah oleh keinginan yang gak mengenal batas. Bunai selalu bilang, teman-teman yang punya hutang, jangan takut hutang itu selalu lunas ya. Hutang itu akan lunas, kecuali keinginan kita tidak mengenal batas. Nah itu yang harus dikhawatirkan. Jadi saran dari bunai, kalau teman-teman belum bisa berhemat, minimal teman-teman bisa menabung. Jadi kalau ngerasa, oh aku ini boros banget nih ya, yaudah nabungnya di awal. Gedein dulu aja di awal. Nanti kita atur keuangan menggunakan metode es krim. Nah udah pernah denger belum mengatur keuangan melalui metode es krim? Nanti kapan-kapan mulai bahas di video ya. Jadi itu, jadi saran dari bunai yang pertama untuk menambah aset adalah dengan menabung. Oke sebelumnya bunai disclaimer dulu bahwa langkah ini ya yang bunai sarankan adalah para ibu rumah tangga yang tidak mau mengalami resiko besar. Jadi jangan pernah nganggep bunai saranin kayak berinvestasi di A, B, C yang untungnya besar. Sementara kita nggak tahu. Jadi kalau ditanya bunai, investasi apa sih yang paling baik? Menurut bunai lagi bahwa investasi yang kita pahami. Kayak logam mulia belum tentu baik kalau teman-teman nggak paham permainannya. Gitu ya, jadi intinya di situ dulu. Oke lanjutin ya yang kedua adalah membuat budgeting. Kenapa? Jadi zaman sekarang, kenapa dibuat budgeting, anggaran? Sekali lagi teman-teman, seluruh metode keuangan yang keluar itu adalah memberi batasan untuk mengukur kemampuan. Kenapa dibuat presentase? Supaya kita tahu, oke untuk playing kita berapa sih? Untuk saving kita berapa sih? Untuk leaving kita berapa sih? Jadi kalau saya hemat bunai, seluruh metode hadir hanya untuk memberikan bantuan kepada kita nih untuk mengetahui batasan uang keluar. Jadi nggak ada istilahnya bingung di tengah bulan, kedar di tengah jalan. Wah jangan kedar di tengah jalan ya, nanti nabrak. Bercanda teman-teman ya, jangan terlalu tegang. Oke, jadi balik lagi bahwa seluruh metode keuangan hadir untuk membuat batasan anggaran. Dimana kita bisa menikmati masa kini tapi nggak lupa untuk mempersiapkan masa depan. Suruh siapa? Sekali lagi nih, bukan suruh pakar keuangan. Tapi disuruh Allah kesayangan. Nah loh, kalau udah Allah yang nyuruh masih nggak mau. Ingat ya, rezeki udah diatur. Dimana-mana yang taat sama peraturan itu bakal jadi kesayangan. Nggak di sekolah, nggak di kantor. Kalau yang namanya taat sama aturan, pasti deh jadi kesayangan. Naik pangkatnya gampang, bener nggak? Naik kelasnya gampang, iya kan? Nah mudah-mudahan dengan kita taat sama aturannya Allah, menggunakan uang, itu adalah cara Allah menyayangi kita dengan memberikan keberkahan dalam riski. Waduh, di tengah video langsung kena kutum ya. Jadi teman-teman balik lagi yuk. Bahwa kita sadari dulu, Allah nih yang nyuruh ingat loh waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Masa muda sebelum datang masa tua. Ingat kaya sebelum miskin. Nah itu tuh. Oke lanjut aja yuk. Yang ketiga adalah membedakan keinginan versus kebutuhan. Mungkin bagi sebagian orang gampang lah bedainnya tinggal lihat dari barangnya. Tapi ingat ya, ada beberapa kebutuhan pokok yang karena sering dibeli, sehingga alam bawah sadar kita menyerap bahwa dia tuh seolah-olah kebutuhan padahal keinginan. Nah simpelnya gimana nih bun A yang ngebedain ya? Kalau menurut bun A pribadi sebagai ibu rumah tangga, simpel aja. Kalau yang namanya keinginan pokok itu selalu bisa digantikan. Tapi kalau kebutuhan pokok itu selalu harus ada dan gak bisa digantikan. Kayak cintaku padamu gitu ya, tak akan terganti. Waduh romantis nih baru malam rabu ya, belum malam minggu. Gak apa lah ya, gombal tipis-tipis di malam rabu ya. Oke jadi contohnya gimana nih? Keinginan pokok tuh seperti kalau teman-teman belanja beli mie. Kayaknya kalau gak beli mie gak enak. Padahal kalau mau jujur nih, ketika kita mau makan mie terus gak ada otak atau alam bawah sadar kita tuh kayak gak apa-apa sebenernya. Kita bisa ganti ke nasi goreng. Atau mungkin yang lainnya, sama seperti apa nih? Wifi misalnya. Wifi apa wifi sih? Kalau misalnya dalam kondisi terdesak, gak ada budget ya sebenarnya gak ada wifi gak apa-apa kan teman-teman. Tapi kalau kayak beras, listrik, itu kan sesuatu yang harus jadi gak bisa digantikan. Nah saran dari bunai adalah, ayo kalau kita mau menambah aset ketika penghasilan kita stuck. Sekedar sharing aja nih ya, bukan maksud apa-apa. Jadi selama 5 tahun, kalau boleh dibilang dari pak suaminya bunai gitu ya, itu penghasilannya stuck. Tapi karena kita emang punya keinginan, kita pengen punya tujuan finansial, yaudah mau gak mau langkah-langkah ini kita lakukan. Kita memilah-milah lagi nih, mana keinginan, mana kebutuhan, mana yang bisa dikat, mana yang enggak, mana yang kira-kira nih teman-teman. Harus kita ntarin dulu gitu, atau nanti aja, mana yang harus sekarang juga. Nah jadi langkah ini, kenapa bunai bisa bilang, bisa sharing sama teman-teman, karena emang bunai juga udah ngerasain sendiri. Nah oke lanjutnya, yang keempat adalah mengembangkan kemampuan. Jadi kalau bisa ya, ya kan selain berkembang kita secara fisik ya, tapi kemampuan kita juga insya Allah harus berkembang. Nah mengembangkan kemampuan bukan untuk penghasilan dulu nih, tapi untuk pengaturan kalau kata bunai. Jadi jangan pernah mikir, teman-teman ketika skillnya nambah, langsung mikir gimana caranya nih uangnya nambah. Jangan teman-teman. Jadi kalau saran dari bunai, ketika kita mengembangkan kemampuan, yang pertama kita lakukan tuh bukan untuk penghasilan dulu, tapi untuk pengaturan. Pengaturan apa? Pengaturan kehidupan kita untuk lebih manfaat lagi. Dimana kita juga mengatur diri kita untuk pindah dari lingkungan yang toksik ke lingkungan yang positif. Itu dulu aja. Tujuannya pelan-pelan, step by step untuk ibu rumah tangga apalagi nih ya. Oke jadi selanjutnya apa? Kemampuan untuk merubah kebiasaan dari mulai bangun siang, scrolling gak jelas, mohon maaf banget ya. Gak bermaksud menindir siapapun. Seharian misalnya kita scrolling aja, tapi kita gak tau nih manfaatnya apa. Nah itu tuh yang memang harus kita hindari teman-teman. Jadi ayo mengembangkan kemampuan. Nah yang terakhir adalah yang kelima adalah mencari penghasilan tambahan. Nah poin kelima ini, bunai mau ngasih tips and triknya. Tapi sebelum itu, karena udah mau berakhir videonya, gak enak kalau bunai gak sapa-sapa nih ya. Karena udah banyak banget yang nulis di kolom komentar. Sudah bersiap mendengarkan siapa yang disapa hari ini? Langsung yuk kita sapa. Oke langsung kita sapa. Ada biskuit togo di atas kerenjang, haloponorogo dan juga subang. Ada martabak bangka di atas nampan, halomajalengka dan balikpapan. Ada peti dari besi, halopati dan sulawesi. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe. Terima kasih ya. Bagi teman-teman yang belum disapa, boleh ulang lagi tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga nonton video-video bunai sebelumnya tanpa skip nih. Jangan-jangan kotak kamu udah disapa juga. Nah, bagi kamu nih, teruntuk kamu yang baru ngeklik video ini, langsung yuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Sehingga gak ketinggalan kalau bunai upload video terbaru. Jika berkenan, boleh bantu bunai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan untuk lebih dekat lagi, bisa langsung follow IG keluarga Anuskot Bunai. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke poin yang paling penting. Yaitu adalah nomor 5, mencari penghasilan tambahan. Oke teman-teman, banyak nih yang tanya. Bunai kalau dapet penghasilan tambahan, saya nabungnya gimana bunai? Nah, kalau menurut bunai pribadi, ya ini pengalaman bunai. Bunai tuh kalau nyari penghasilan tambahan, itu ngebidiknya pengeluaran-pengeluaran kecil nih teman-teman. Supaya apa? Supaya bunai tuh gak stress, dimana penghasilan tambahan langsung masuk ke komponen tabungan. Yang pertama itu. Terus ngerasanya, pas kita lagi nabung enak-enak, eh ternyata ada pengeluaran yang gak ter-cover. Sehingga kita kayak stress gitu ya, udah capek-capek jualan, eh nabungnya ujung-ujungnya ditebuk juga. Jadi kalau saran dari bunai, teman-teman yang punya penghasilan tambahan, bidik deh pengeluaran kecil-kecil dulu. Contoh, untuk hari ini yang penting bisa bayar listrik hari ini. Oke, untuk besok yang penting bisa bayar beras. Kalau bunai pribadi, contoh nih, Sopipay yang penting bisa bayar listrik deh. Youtube bisa belanja bulanan, bisa belanja sayuran. Endorse untuk jajan atau hiburan. Misalnya kayak gitu ya teman-teman. Silahkan disesuaikan. Baru nanti bunai berpikir untuk nabung. Karena ini nih rahasianya ya, kadang kan manusia itu cenderung adaptif. Jadi menyesuaikan. Kadang-kadang kalau gak terdesak, itu tuh gak mendesak untuk bergerak itu tuh. Jadi kalau nabung itu kan sesuatu yang gak terdesak. Teman-teman sandingkan dengan penghasilan tambahan, yang komponennya juga gak terdesak. Ujung-ujungnya apa? Kurang bersemangat. Jadi dua hal itu jangan digabungin. Kalau bisa kita cari penghasilan tambahan untuk meng-cover kebutuhan. Nah kebutuhan sifatnya mendesak. Jadi mendesak kita untuk nyari penghasilan tambahan. Nah sementara suami ini atau penghasilan yang tetap, itu kita fokuskan ke tabungan. Nah gitu. Itu cara bunai untuk lima langkah menambah aset secara mudah. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil. Dan terakhir bunai hanya mengingatkan bahwa masa depan adalah milik dia yang mempersiapkannya. Kadang-kadang sudah dipersiapkan aja belum milik. Apalagi tidak mempersiapkannya ya teman-teman. Oke jadi itu aja misal bunai sharing untuk hari ini. Sampai jumpa besok di video bunai selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.